Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai ide biomimikri perkat velcro divariasikan dengan magnet yang terinspirasi dari tanaman burbok. Nah, apa sih biomimikri itu? Biomimikri merupakan ilmu baru yang mempelajari model-model alam dan kemudian meniru atau mengambil inspirasi dari desain dan proses ini untuk menyelesaikan masalah manusia, jenine 1997. Biomimikri adalah ilmu yang menempatkan objek alam sebagai model perancangan, serta mengaplikasikannya terhadap teknologi modern. Biomimikri juga dapat diartikan sebagai cara baru untuk melihat dan menghargai alam. Lalu, bagaimanakah sejarah mengenai perkat velcro sendiri? Georga de Maestral adalah seorang insinyur Swiss yang hobi memburu. Inspirasi penemuan percro didapat setelah kembali dari perjalanan memburu di hutan bersama anjingnya. Saat itu, beliau mendapati duri tanaman gulma yang disebutnya berasal dari tanaman coklebur, menempel pada pakaian dan juga bulu anjingnya. Rekatnya duri tersebut membuatnya semakin penasaran. Alhasil, de Maestral mengamatinya di bawah mikroskop dan menemukan cara kerja duri tersebut mengait serat pakaiannya. Dari sinilah, kemudian beliau mencoba untuk membuat perkat dengan prinsip hob and lob, yang mana adanya kemungkinan mengikat dua bahan secara reversible dengan bahan yang sederhana. Mengenai tentang coklebur, mempunyai nama latin Cantium stromanium termasuk anggota keluarga Astecea atau keluarga kenikir-kenikiran. Memiliki tinggi 50-120 cm. Tanaman ini hanya berbunga ketika siang dan berbunga pada akhir musim panas dan musim gugur. Mengenai tentang burdog, memiliki daun kondiform yang besar, bertepi bergelombang yang panjang yang memiliki tangkai daun dan puber di bagian bawah. Bunga berwarna ungu dan berkelopak dalam cepitula bulan. Buahnya adalah archnus dengan rambut apus pendek yang kecil, runcing tajam, dan kasar dengan mudah terlepas dari bagian atas archnus. Iritasi kulit yang parah, kemungkinan manifestasi pernafasan, dan ophthalmia. Lalu apakah fungsi dari coklebur? Agar karpet diam pada tempatnya, jaket atau blus tampak merekah pada bagian tertentu, terutama di sekitar dada. Mengencangkan sepatu untuk menghilangkan bintik-bintik kecil, kotoran, atau benang-benang yang mengganggu penampilan blazer atau sweater kesayangan. Nah, pertanyaannya, lalu mengapa divariasikan dengan magnet? Di saat berkat velcro dibuka, maka akan menyimpulkan suara sobekan. Jika divariasikan dengan magnet, maka akan meminimalisir suara dari sobekan tersebut, atau bahkan tidak menghasilkan suara sama sekali. Sekianlah video dari kelompok kami, terima kasih. Sejatinya inspirasi terbaik adalah inspirasi dari alam sekitar kita. Terima kasih.